Halo, balik lagi bareng gue, Pak Izal Remana Apa kabar kalian? Semoga pada baik-baik aja ya Di video ini, gue mau bahas Apple nih Apple perusahaan ya, bukan buah Iya, iya, iya Oke Sebagai sebuah perusahaan besar, Apple telah menguncurkan berbagai macam produk selama bertahun-tahun Meskipun kebanyakan produk mereka sukses dan mendapatkan sambutan positif Namun, taukah kalian ada beberapa produk dari Apple yang bisa dibilang gagal lho? Nah, penasaran kan apa aja? Ayo kita mulai aja listnya Pertama Apple Newton PDA Personal Digital Assistant Apakah kalian pernah mendengar tentang Apple Newton? Produk ini merupakan salah satu inovasi terdahulu dari Apple lho Yaitu PDA atau Personal Digital Assistant yang diluncurkan pada tahun 1993 Newton dibuat untuk membantu pengguna dalam mengatur jadwal, catatan, dan kontak secara digital Sehingga dapat memudahkan pengguna dalam mengatur pekerjaan dan kehidupan pribadinya PDA ini dilungkapi dengan fitur pengenalan tulisan tangan Sehingga pengguna dapat menulis catatan secara langsung pada layar dan sistem akan mengubah tulisan tangan tersebut menjadi teks digital Namun pada saat diluncurkan, Apple Newton tidak berhasil memenuhi ekspektasi pasar Ada beberapa masalah teknis pada produk ini seperti ukuran yang besar, bobot yang berat, dan durasi baterai yang singkat Selain itu, fitur pengenalan tulisan tangan pada produk ini juga masih terbatas dan sulit digunakan oleh beberapa pengguna Akibatnya, produk ini kurang laku di pasaran dan akhirnya dihentikan pada tahun 1993 Kedua, Apple Lisa Produk ini merupakan komputer pribadi yang diluncurkan oleh Apple pada tahun 1983 Dan menjadi salah satu inovasi terdahulu dari perusahaan teknologi tersebut Apple Lisa Awalnya dirancang untuk menjadi komputer yang mudah digunakan dan lebih efisien dalam mengolah data Produk ini dilengkapi dengan antar muka grafis yang revolusioner pada masanya Sehingga pengguna dapat memanipulasi gambar dan teks secara visual Dan tidak perlu lagi menggunakan baris perintah seperti pada komputer lainnya Sayangnya, Apple Lisa tidak berhasil memenuhi ekspektasi pasar Produk ini dianggap terlalu mahal, bahkan harganya lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan komputer pribadi lainnya di pasar Selain itu, Apple Lisa juga kurang kompatibel dengan perangkat lunak lainnya Sehingga kurang diminati oleh pasar Akibatnya produk ini hanya bertahan selama 2 tahun di pasar dan akhirnya diindikan pada tahun 1985 Ketiga Apple Pipin Produk ini merupakan salah satu inovasi terdahulu dari Apple dalam industri game Yang diluncurkan pada tahun 1996 Apple Pipin adalah konsol game yang dirancang untuk menjadi solusi murah bagi penggemar game Dan berfungsi juga sebagai perangkat komputer Pipin menggunakan sistem operasi Macintosh yang bisa digunakan untuk menjelajah internet dan mengakses konten multimedia seperti video dan audio Sayangnya, Apple Pipin tidak berhasil memenuhi ekspektasi pasar Ada beberapa masalah pada produk ini Seperti kurangnya dukungan dari pengembang permainan dan sistem operasi yang kurang stabil Selain itu, konsol game ini juga dianggap terlalu mahal dibandingkan dengan pesaingnya yang lebih populer seperti Playstation dan Nintendo Akhirnya, produk ini cuma bertahan 1 tahun hingga akhirnya diberhentikan pada tahun 1997 Meskipun Apple memiliki beberapa produk yang gagal di pasaran Perusahaan ini terus meluncurkan inovasi dan produk-produk yang berkualitas tinggi yang banyak digunakan dan sangat populer di seluruh dunia Produk-produk seperti iPhone, iPad, Macbook, Apple Watch, dan iPod telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan bersantai Jadi, meskipun ada beberapa produk Apple yang gagal Perusahaan ini tetap berusaha untuk meluncurkan produk-produk terbaik yang dapat kemonek kebutuhan konsumen dan terus berinovasi dalam industri teknologi Itulah list tentang kegagalan yang pernah dilakukan Apple Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya Sekian dari video kali ini Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir Jangan lupa share, like, and subscribe ya Supaya jumpa di video-video selanjutnya Saya Paisa Permana pamit dan wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya